Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi sama channel lapi weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot mengupas token-token dan koin-koin yang ada di Indonesia Oke kali ini saya akan mengupas atau membahas mengenai token Pando dimana Pando kemarin sudah saya upload tokennya kontennya dan kali ini saya akan mereview kembali mengenai Pando pada hari ini ya karena Pando akan terbang rally kedua pada hari ini Hai kemarin terutama Pando PAM itu dari posisi dia stagnan di harga 97 itu lelunya 95 ya Oke dari harga 95 dia mengalami crash dari harga dia biasanya di atas ratus dari sempat dia pick Pando di atas dua ratusan kemudian dia crash sampai di harga low 95 Hai lah ya kemudian stagnan di harga 95 ya banyak sekali yang sudah khawatir mengenai Pando akan kembali seperti dulu di harga 50 bahkan saya yakin banyak sekali yang cut loss sangat khawatir ya dengan kondisi Pando ya di 2023 karena waktu dia bikin itu di 2022 nggak salah ya Hai di 2023 saat Bitcoin bulis Pando terus mengalami crash sampai ke bulan Maret ini jadi membuat mereka khawatir apakah Pando ini akan terancam rakul atau semakin crash harganya dari harga 95 tadi jadi banyak yang mau masuk juga pasti di harga top 95 ya banyak yang cut loss dan banyak yang nggak masuk itu sempat transaksinya di Indonesia sangat kecil sekali mereka sangat khawatir mengenai market Pando ternyata kemarin Pando trip out marketnya mendadak ya Hai dari harga 95 dia naik langsung ke 102 Hai ternyata Hai level resisten 102 tembus ya dengan candle kedua sampai menembus di harga 108 108 kemudian market beralih ke uptrend ke uptrend terus hijau sampai ditembus di 179 Hai ya 179 itu rally dia pertama dengan new at hadiah 179 kemudian dari 179 itu mengalami penurunan atau koreksi sampai di harga 150 ya 50 kemudian market breakout lagi ke harga 172 72 koreksi lagi semalam Hai sempat di 156 kemudian dia breakout lagi ke harga 167 Wow udah tiga kali dia naik turun ya dan kini koreksi lagi tadi ya karusan itu di harga 152 152 151 tadi Nah ini sudah candle baru udah hijau 157 posisi apakah candle hijau ini akan terus di uptrend untuk menuju ke rally kedua kalau menurut hebat saya ini sangat tidak menekut kemungkinan bahwa Pando hari ini akan rally kedua bahkan menembus new at-h dari harga 179 Pando akan lebih tinggi lagi hari ini pamnya tapi apakah dia bisa bermain di atas 200 belum tahu karena belum kita lihat nanti candle yang berikutnya ya Hai mengenai yang beli itu sudah mulai antusias di order book indodact Hai ada yang ngantri 12 jutaan kan ini kalau yang jual masih biasa-biasa saja ya tapi kalau semalam sempat banyak tembok mahalang yang ada daftar 2 malam ada yang daftar jual ada di harga 200 itu semenilai 350 juta masih enggak nih udah nurun ini nih di harga 200 ini teman-teman ya harga 200 ini ada 225 juta 198 ada 73 juta artinya 300 juta harus menembus harga level 200 kalau itu bisa ditembus baru bisa bermain di atas 200 nah ini masih kita pantau apakah hari ini Pando bisa menembus level resistant di harga 200 belum tahu kita ya masih kita ikuti dan kita pantau yang drastik yang berikutnya semoga saja dia mampu untuk menembus Hai yang antriual harga 200 kalau itu tembus baru bisa ya harga akan lebih tinggi lagi semoga saja teman-temannya pada hari ini Pandu akan menunjukkan performanya seperti tahun 2022 ya pernah tembus pam di harga 900 rupiah ini walaupun pandu tidak tembus di 900 dia tembus harga 250 atau 300 saja sudah lumayan sudah bagus ya teman-teman ya betul-betul sudah ada barang hold keras saja jangan goyah yang belum ada barang masuk posisi sekarang bagus tapi masuknya step-by-step bertahap siapkan amunisi ya seperti biasa di bawah harga lo 10-20% dan jika masuk sekarang pun harus bertahap mungguh di koreksi baru tanpa melakukan lagi ya semoga Pandu akan terus tebang bisa dimanfaatkan untuk scalping maupun jual dia kepanjang atau holding teman-teman ya Oke teman-teman sampai sini mengenai edukasi token Pandu pada hari ini semoga Bitcoin dan akan melakukan rally keluar ya semoga kita cuan semua pada hari ini seperti biasa teman-teman jangan lupa dibantu saya kira-kira saya like share serta komen dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan motivasi dari video saya selanjutnya semoga kempaan ya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati